Intro Pemerintah kota Tangerang, Bantan menerisibusikan 10 ton minyak goreng curah bersubsidi kepada sejumlah pedagang sembako di pasar tradisional anyar kota Tangerang, Bantan. Di pasar tradisional anyar kota Tangerang. Selanjutnya para pedagang dapat menjual kembali minyak goreng curah tersebut dengan harga ecaran tertinggi yaitu sebesar 14.000 rupiah hingga 15.000 rupiah per liter. Para pedagang yang ingin mendapatkan minyak goreng curah wajib memenuhi persyaratan yang berlaku seperti kartu tanda penduduk sekaligus menandatangani fakta integritas yang telah disepakati. Pedagang juga bebas membeli minyak goreng curah yang telah disiapkan. Sementara jika didapati adanya penjualan minyak goreng curah di atas harga ecaran tertinggi bakal dikenakan sanksi hukum. Dinas Perdagangan Kota Tangerang bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan setempat untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan permendang nomor 11 tahun 2022, itu sebesar 10 ton minyak curah dari PT RNI. Insya Allah ke depan kita akan beberapa pasar ya. Karena ini kita launching dulu di pasar Ranyal ini terkait dengan penjualan minyak goreng curah. Sementara para pedagang merasa terbantu dengan pendistribusian minyak goreng di tengah kelangkaan minyak goreng curah dan mahannya harga minyak goreng kemasan. Pelaku usaha membutuhkan minyak goreng sebagai salah satu bahan olahan utama seperti Eti yang kesehariannya berjualan makanan. Namun dia kecewa karena tidak mendapatkan minyak goreng curah bersubsidi. Saya mau belanja, ditaruh aja itu di jalan, di tukang ikan. Bu, bu, lari ke sini. Udah cepetan lari ke sini. Eh, ternyatanya sampai ke sini katanya nggak boleh kalau harus sesuai nomor urutan. Sedangkan saya ngambil umurnya di mana, Pak. Nggak bisa, Pak. Katanya, Kak Ibu. Nunggu selesai yang dapat nomor habis, masih ada, ya Ibu baru bisa dapat. Kalau ada sistem, udah. Itu kelamaan saya, kan. Saya mau belanja kan. Buru-buru di rumah juga kan. Kita mau dikerjain juga belanjaan sayurannya. Apaknya, jualan. Rencana pendistribusan minyak goreng curah bersubsidi juga akan dilakukan di sejumlah pasar tradisional lain yang ada di kota Tanggerang. Akin Najili, JPM TV, Tanggerang, Banten.